Terima kasih telah menonton! Namanya memang keripik usus, tapi bukan terbuat dari usus hewan, melainkan pepaya yang diserut. Pepaya yang digunakan pepaya California atau Thailand karena teksturnya lebih padat. Jadi kalau digoreng lebih renyah. Ada cara untuk menghilangkan getah, yaitu dengan merebusnya atau memberikan garam. Kiriskan pepaya, lalu jemur dan rebus kembali supaya getah benar-benar hilang. Bumbu keripik pepaya ini hanya bawang putih, ketumbar, dan garam untuk memberikan rasa gurih. Nih, kunci supaya keripiknya tetap renyah. Memuri pepaya yang sudah dibumbui dengan tepung beras, tepung tapioca, tepung terigu, dan tepung maizena. Dengan perbandingan satu banding satu. Selain itu, goreng dengan minyak yang banyak dan panas. Keripik usus pepaya yang renyah pun siap dinikmati. Keripik usus pepaya bisa menjadi pilihan buat orang yang terkena kolesterol, tetapi ingin makan usus ayam. Karena tidak mengandung kolesterol, jadi aman ya bolanger.